PDAM Surya Sembada di Surabaya, Jawa Timur mewacanakan Tandon Air Tua Wonokitri jadi destinasi wisata umum. Hal ini lantaran Tandon Tua itu telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda atau berusia lebih dari 100 tahun. PDAM Surya Sembada Surabaya menggelar open house rumah pompa Tandon Wonokitri di Jalan Paki, Surabaya, Jawa Timur. Acara ini juga menggelar pameran foto lawas PDAM dari masa ke masa. Selain itu, PDAM juga mewacanakan Tandon Air Wonokitri sebagai destinasi wisata spot foto. Hingga kini, Tandon dengan daya tampung 2000 kubik itu masih beroperasi. Bedanya, dulu hanya mengalirkan dengan memanfaatkan gravitasi, sekarang harus memakai pompa. Namun demikian, sebelum dibuka untuk umum, detail sejarah berdirinya Tandon Air Wonokitri masih dikaji oleh komunitas sejarah Begandring, Surabaya. Rencana ini menurutnya bagian dari revitalisasi bangunan sejarah dan modernisasi. Rumah pompa Tandon Wonokitri ini, Tandon istilahnya ya, itu belum pernah dibuka untuk umum. Kedepan tentu kita akan pertimbangkan sebagai salah satu destinasi wisata, spot foto dan sebagainya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, juga kami mengenalkan ke teman-teman PDAM, karya internal bahwa kesuksesan hari ini itu hasil kerja keras, hasil buah kerja keras, generasi-generasi kita cuman dahulu. Ya seru banget sih, jadi foto-fotonya itu foto-foto lawas gitu. Jadi kita tuh tahu ya, apa namanya, rumah pompa di Wonokitri itu bulunya ternyata seperti ini, seperti itu gitu. Dan ternyata aku juga baru tahu bahwa rumah pompa di Wonokitri ini adalah rumah pompa tertua ya, di Surabaya gitu. Tandon air Wonokitri ditetapkan sebagai jagar budaya melalui keputusan wali kota Surabaya. Dari sejumlah foto masa lampau yang turut dipamerkan, bentuk bangunan masih mempertahankan aslinya. Mirip benteng dengan dinding berbentuk silinder. Tidak ada renovasi besar-besaran selain sentuhan warna agar tetap menjaga nilai budayanya. Alfian Rahman, Kumpas TV Surabaya, Jawa Timur.